Saudara militer Israel tetap menyerang Rafah meski Hamas telah menyetujui gencatan senjata. Sementara jika warga Palestina di Rafah yang berbatasan dengan Mesir terus ditekan oleh Israel, maka hal ini diduga dapat membuat gejolak di dalam negeri Mesir. Berikut dialog bersama pengamat militer Kony Rahakundini dan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Tuku Rezasyah. Dialog lengkapnya bisa Anda saksikan di akun Youtube Liputan Nama SCTV. Apa yang terjadi menurut saya, memang kita tidak bisa lihat hitam putih hanya karena Israel dan Palestina. Kita mesti lihat unsur Hamas. Dan nomor satu, yang kedua adalah bagaimana kalau kita melihat kasus geopolitiknya. Karena ini harus ditahan. Bagaimanapun juga alasan ini untuk memperluas perang ini akan sangat berbahaya. Eskalasinya itu akan perluasan ke Laut Hitam, ke Persia, masuk ke Andaman, bisa masuk lagi ke Asia Tenggara. Jadi memang kalau kita perhatikan, kita selalu bilang kan, di era globalisasi ini, di satu tempat ada terjadi masalah, pasti ke tempat lain akan berdampak. Nah, untuk urusan perang Israel ini, apakah dengan Hamas, apakah dengan Iran, memang tidak sesederhana kita melihat perang Rusia dan Ukraina. Karena dampaknya ini akan menjadi bagaimanapun ujungnya, kalau saya melihatnya dari aspek, kita harus melihatnya melalui holistik ya, bagaimanapun nanti akan masuk ke dalam unsur perang agama. Apalagi agama ini menjadi masuk ke dalam sebuah perang aliran, aliran Sunni dan aliran Sia. Dan ini yang menurut saya sedang ditahan gitu. Untuk tidak terjadi perluasan. Karena perang Laut Hitam itu, itu akan melihat misalnya Rusia, Ukraina Timur versus Ukraina Barat. Udah gitu masuk ke Georgia, Armenia, Azerbaijan. Jadi udah geser tuh kan. Nanti itu akan menjadi koalisi yang akan kita bisa lihat, mungkin antara Turki, Iran, Yordania versus Iran, Syria. Dan ini akan berpengaruh pada Georgia, Armenia, Azerbaijan, Azerbaijan. Nah, kalau ini kita teruskan, ini akan berbicara tentang gelombang domino dari efek separatis. Karena hanya akan masalah waktu Perang Laut Persia itu diikuti oleh Afghanistan, Pakistan, yang kemudian akan menggoncang, kita sebutnya India, Pakistan, Bangladesh, masuk ke handaman, saya bilang tadi, Asia Tenggara, kemudian Perang Laut Kuning. Jadi, menurut aku, kita tuh memang mesti melihat ini dengan holistic approach dan strategi yang tajam. Saya mesti lihat juga bahwa sekarang tuh Hamas tuh misalnya memohon minta tidak dihabisi. Ya kan? Kenapa Hamas minta tolong tidak dihabisi? Karena dia tahu sekali, sekarang ini banyak warga sipil yang biasanya dikorbankan untuk framing-framing kemanusiaan. Dan itu memang laku besar ya. Kita lihatlah bagaimana seluruh dunia, hampir semua di Eropa misalnya, di Indonesia saya belum dengar sih, kampus-kampus itu bergerak untuk penyelamatkan itu. Tapi sekarang kita mesti lihat juga, warga sipil yang di evakuasi Israel ini, membuat Hamas kehilangan senjata manusianya. Nah, itu kenapa kemudian Israel pun menolak damai, dan di posisi ini dia pasti akan terus bergerak karena sudah melihat bahwa Hamas sudah mulai goyang dengan kehilangan senjata-senjata manusianya. Karena masyarakat Palestina sekarang itu kan numpuk di Rafah kan? Rafah itu tahun 2017, itu penduduknya adalah 200 ribu orang. Dan per hari ini sudah jadi 1,4 juta begitu. Dan mereka berbatasan dengan Mesir. Kita bisa bayangkan bagaimana suasana psikologis pemerintah Mesir dan rakyat Mesir. Itu bisa terjadi gelombang aksi manusia masuk ke Mesir, kemudian mengganggu stabilitas Mesir dalam waktu singkat, dan untuk itu ya kita dalam kondisi pelik seperti itu, ya sulit sekali pemerintah Mesir itu mengendalikan aparatur-aparatur yang ada di lapangan. Ya mungkin mereka melakukan suatu tindakan militer yang bertentangan dengan tugas pokok mereka. Mungkin karena merasa terancam, mungkin juga karena merasa terpanggil. Di kalangan masyarakat Israel ada pemikiran namanya nakbah. Kita habiskan semuanya. Jadi apapun itu, orang, lokasi, gambar, peta, yang bukan Jewish itu harus segera dibersihkan. Dan diganti dengan pendudukan Israel, diganti dengan simbol-simbol Israel di situ. Karena mereka berpikir, pembasmian yang mereka lakukan tahun 1948 itu belum selesai sampai sekarang. Sekaranglah selesainya.